Halo cuy balik lagi dengan gue Emil jadi kali ini itu kita akan pasang lampu RTD 6 titik lampu RTD Raiton ya 6 titik ini dia kelihatannya jadi temenku ini baru beli di online shop paketnya baru datang cuy nanti kita akan pasang di motor Mio Smile atau Mio Sport 2009 akhir jadi apa aja barang yang ada di dalam boxnya yuk kita lihat cuy jadi ini dia RTD yang Raiton tipe Raiton nah ini powernya itu 35 Watt ya AC DC 9-18 volt low beam high beam ada nih kita lihat dalamnya ini biasa seperti biasa ada manual booknya nah ini dia lampu ini lampunya aduk udah ada kipas ya di dalam ini kipas dan ini 6 titik LED nya depan atas bawah lampu kuning sama lampu yang warna putih nah ini apa ya namanya balas atau apa ya gua lupa cuy ini dia soket-soketnya untuk perkabelannya nanti seperti apa penguasangannya yuk simak aja videonya ini dia motornya motor Mio 2009 ya motor Mio Smile jadi kita akan bongkar dulu dan itu motor saya Bitcarbo ya modik Supermoto atau Supermetic ya kita lepas dulu soket yang warna kuning merah ya kita guntingin tuh karena kita kekurangan alat jadi kita gunting kabel yang warna kuning merah jadi ini kabel ini nggak dipakai lagi ya yang warna kuning merah jadi kita ganti kabel kita butuh kabel tambahan ya dari disini kita sambung dulu kita kemudian kita kemudian kita kemudian soket yang barusan kita masukin lagi yang sudah disambung kabel soket yang ini yang sambungan barusan kita sambung ke soket yang ada ini cuy ini dia ukurannya satu jengkal ya kabel yang barusan dibikin ini disambung ke kabel yang warna coklat yang dari sweet rain ini sudah terlepas ya soket apa namanya ini kita masukin ke dalam yang warna emas ini ya keningan ini sudah rapi ya sudah tersambung sekarang orang ketika kita ketepuh ke lakban ke lakban ke lakban sampai ke depan sampai ke depan oke ini untuk spoolnya kita lepas kabel yang warna kuning kita cari dulu yang warna kuning eh kiprok ya dari kiprok soketnya kita lepas cari yang warna kuning ini kenapa harus dilepas karena supaya arus dari spool gak ke bagi lagi ke lampu supaya langsung arusnya langsung ke aki ya oke ini kabelnya sudah dilepas ya nanti ini gak dipakai tinggal dilepet aja kesini di lakban ke tangan kalau living yang kuning juga pake selesi ya tampil di lakban kemudian yang kuning gak dipakai lagi ya di lakban aja supaya harus dari sepul ke lampu nggak kebagi lagi jadi langsung ke aki kita masukin lagi soketnya ke kiprok sudah beres guys jadi yang kuning ini nyambungnya ke indikator ya dan yang ini ke lampu utama ke lampu tembak atau high beam nanti kita sambil dua-duanya yang warna kuning ke warna putih ini untuk soketnya kita ngambil dari yang bawaannya dipotong dari bawaan nya yang originalnya oke jadi ini warna yang warna kuning nyambungnya ke warna putih dari RTD nya yang warna hijau nyambung ke warna biru oke ini penyambungan kebalnya untuk warna hijau ya hijau ini penyambungan ke warna putih untuk yang warna kuning ini sambungnya ke warna biru ya ini ada dua untuk kabel keatasnya ini ada dua untuk kabel indikator sama lampunya lampu utama dan ini untuk apa ground untuk kemasaannya kita coba dulu nah ini sudah nyala guys ya ini langsung kontak langsung nyala coba lampu jauh lampu dekat nah ini lampu jauhnya ya sudah nyala guys oke cuy kita pasang dulu ke batok Mio nya ya kalau lampunya goyang kita pasang perang nya ya kalau nggak goyang sih nggak usah pakai perang ini lampu dari udah enggak goyang ya karena kita harus pakai per ini untuk lampu dekat ya lampu jauh sorry untuk lampu dekatnya seperti ini guys nah ini untuk lampu dekatnya ya silau ya bagus guys nanti untuk cek terangganya nanti kita malam Oke cuy jadi ini dia lampu LED RTD yang sudah dipasang ya terlihat hasilnya cukup terang cuy daripada yang orinya kelihatan untuk lampu jauhnya ini untuk lampu tembak ya untuk tembaknya warna orange kita lihat dari depan lumayan kayaknya sih lumayan silau cuy jadi segitu aja untuk eh cara pemasangan lampu jadi dari RTD ya Oke cuy jadi gitu cara pemasangan lampu RTD LED nya ya semoga sedikit tips dari saya bermanfaat untuk kalian yang kurang paham kalian bisa komen aja di bawah jangan lupa like comment dan subscribe guys jadi segitu aja videonya dengan gua Emil cabut dulu dibんだilah